Nah, setelah kita verifikasi domain kita, di sesi kali ini kita akan mempersiapkan conversion APA yang digabungkan oleh metapixel. Kalau sebelum-sebelumnya, atau orang-orang yang mungkin masih banyak belum tahu ya, mereka masih menggunakan pixel. Jadi hanya pixel saja, membuat pixel seperti ini. Nah, mereka umumnya hanya membuat ini. Nah, ini pixel saja ini, ini hanya pixel. Bedanya dengan pixel itu nanti kita akan lihat dari icon, dia ada icon khusus, kalau conversion APA dan yang digabungkan oleh metapixel. Jadi kita tidak membuatnya di sini, kita tidak membuatnya di sini. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu ya, apa sih pixel itu? Pixel itu adalah sebuah kode yang dipasang atau ditempelkan di website kita, yang fungsinya itu nanti untuk men-track atau merekam orang-orang yang mengunjungi website kita atau toko online kita. Jadi tindakan apa saja yang mereka lakukan di situ, ketika mereka berselancar di website kita itu, itu terekam oleh pixel, oleh Facebook pixel. Nah, rekomendasi dari Facebook itu kita gunakan yang conversion APA, yang digabungkan oleh metapixel. Kenapa? Ini lebih efektif dan lebih optimal, sehingga nantinya ketika kita menjalankan iklan, itu lebih tertarget. Lebih tertarget. Makanya Facebook itu merekomendasikannya. Kebanyakan orang mungkin ya karena merasa sulit ya, merasa apa mungkin lebih ribet gitu caranya. Tapi menurut saya ini justru jauh lebih mudah, ya maka di sini saya akan demokan caranya. Insya Allah teman-teman semua bisa mengerjakannya. Dan kita langsung aja supaya durasi dari video tersebut itu tidak terlalu panjang. Caranya kita ke bagian ikon tersebut ya, baris tiga kita klik. Lalu arahkan ke event manager atau ke pengelola peristiwa. Kita klik. Nah, setelah kita sampai di halaman tersebut, ya kita akan klik. Ya, ini ikon plus warna hijau ini. Ya, kita klik. Lalu kita pilih yang web. Kita pilih yang web. Kita klik. Kita klik. Kemudian kita klik connect. Nah, di kolom tersebut kita berikan nama piksel kita. Kita mau berikan nama apa. Misalnya di sini ya, akan saya berikan nama piksel fashion bandung. Pama ya, seperti ini. Terserah teman-teman mau buat piksel apa. Ini adalah sebatas identitas yang nantinya akan mempermudah kita mengingat ya, data-data yang direkam apa piksel tersebut untuk merekam atau men-track bisnis yang mana. Ya, seperti itu. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik create piksel. Kita klik buat piksel. Nah, lalu di sini kita masukkan link dari URL website kita. Ya, masukkan di sini. Kita akan salin ya. Nah, di sini kita akan salin. Kita copy. Kemudian kita ke edge manager lagi. Nah, di sini kita pas tekan. Klik. Ya, lalu kita klik cek. Ya, kalau teman-teman belum memiliki website ya berarti I don't have a website. Kita klik di sini cek. Ya, kemudian setelah ada warna, muncul warna hijau seperti ini, kita klik next. Nah, inilah rekomendasi dari Facebook. Piksel ini akan mengirim aktivitas orang-orang yang berkunjung di web kita itu, itu akan lebih optimal. Kemudian kita klik next. Nah, setelah sampai di sini. Ya, kita pilih yang ini. Ya, setup manual. Kita klik. Kemudian kita klik next. Oke. Kemudian setelah kita sampai di halaman tersebut, ya. Ini adalah overview-nya. Bagaimana cara kita menerapkan conversion API ini secara manual. Lalu kita klik continue. Oke, setelah kita diarahkan ke halaman tersebut. Ya. Di sini ada pilihan event atau pilihan peristiwa. Tapi ini harus sesuai. Kalau bisa teman-teman pilih dulu. Sesuai dengan kategori bisnis teman-teman. Ya, websitenya itu dalam bentuk website apa. Di sini kan e-commerce dan retail. Nah, di sini bisa klik. Kita pilih. Apa sih website kita jenisnya. Apakah real estate, property, atau teknologi. Ya. Nah, di sini karena adalah kasusnya toko online. Ya, toko online. Maka saya akan pilih yang ini tadi. Yang e-commerce and retail ini. Nah, peristiwa apa saja yang akan saya pilih. Misalnya di sini jelas view content lah. Orang yang melihat konten-konten secara spesifik. Misalnya ke shop, ke bagian pembelanjaan, ke sales page-nya, atau yang lainnya. Atau ke search, ya. Di sini akan saya pilih. Dua. Kemudian pilih add to cart. Lalu pilih subscribe. Kemudian. Saya akan pilih lagi. Kemudian saya akan pilih lagi purchase. Ya, pembelian. Jadi, data-data ini nanti Facebook akan memberitahukan kepada kita. Ya, data ini akan. Mereka akan terekam ketika mereka mengunjungi event-event yang sudah saya tandai tersebut. Saya rasa saya akan pilih 5 event saja. Ya, 5. Ingat ya, ini tergantung dari bisnis. Kategori dari bisnis teman-teman. Jadi, tentukan di sini. Ya, misalnya kursus. Ya, teman-teman bisa pilih. Misal education. Ya, seperti itu. Kemudian kita klik lanjutkan atau continue. Nah, di sini kita akan pilih parameternya. Ya, informasi untuk parameter customer itu kita akan pilih di sini. Misalnya kita minta apa Facebook itu mengirim apa saja sih yang informasi apa saja yang Anda minta. Jadi, kita akan minta Facebook itu mengirim customer ini dari mana kotanya. Seperti itu ya. Ya, kemudian username, namanya siapa. Kemudian nomor telepon. Ya, dan ini saya rasa nggak usah. Ini tanggal lahir. Nggak usah. Kemudian jenis kelamin. Oke. Ya, kemudian saya pilih email juga. Dan kita pilih email. Ya, email. Ini juga boleh country. Ya, negara. Lesname itu nggak usah. Nah, setelah kita pilih. Ya, sesuai dengan dari kategori bisnis teman-teman. Kemudian klik continue. Klik continue. Nah, kita akan diarahkan ke review dari persiapan conversion API kita. Termin saya yang telah kita pilih. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima event yang telah saya pilih. Lalu kita klik continue. Nah, setelah kita klik. Kita akan diarahkan di alaman tersebut. Kemudian kita pilih. Apa? Lanjutkan. Continue pixel setup. Ya. Lanjutkan. Mempersiapkan pixel. Kita klik. Nah, setelah muncul pop-up seperti ini. Kita pilih yang install kode manual. Ya, kita pilih secara manual saja. Klik. Maka kita akan mendapatkan kode dari Facebook. Inilah kode pikselnya. Nah, di sini kita copy. Klik saja kiri. Ya, sudah kita copy. Nah, ini kita harus pastikan di website kita. Kode tersebut kita tempelkan atau kita pastikan di website kita. Ya. Nah, sekarang kita back ke website kita. Ke dashboard dari website kita tadi. Kita balik ke sini. Nah, tempatnya masih di tempat yang tadi. Ya. Masih di tempat yang kode snapback ini tadi. Caranya. Ya, caranya. Kita klik enter. Kita klik enter. Maka akan muncul kolom. Satu kolom. Kita buat selalah ya. Satu kolom. Kita klik enter lagi. Nah, kita pasang di kolom yang nomor tiga. Ya, maksudnya biar enak dilihatnya gitu ya. Mau dipastikan di nomor dua pun sebenarnya itu tidak masalah. Oke, setelah kita pilih kolomnya. Kita pastikan. Tempel. Klik tempel. Maka kode piksel tersebut telah terpasang. Lalu jangan lupa untuk shape change. Biasanya setelah kita pasang. Ini kita akan uji. Ya. Apakah piksel tersebut berfungsi atau tidak sih. Dalam merekam atau men-track orang-orang yang mengunjungi website kita. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi. Saya rasa ya. Tidak perlu lagi menginstall yang namanya. Apa. Ekstensi dari. Facebook Pixel Healper. Ya, seperti ini. Contoh seperti ini ya. Kita akan. Ini tadi. Kita akan copy. Lalu kita arahkan ke sini tadi. Dan ini harus browser di tempat lain. Tidak bisa di satu browser. Kita tempel. Kemudian kita klik. Kita lihat di sini. Nah. Kita lihat ya. Nah ini adalah ID pikselnya. 6230. Saya ambil yang nomor bagian belakang. Kita lihat di sini. 6230. Ya kan. Berarti. Berhasil. Berarti piksel tersebut bekerja. Tapi teman-teman sudah tidak perlu lagi lah. Membuat. Cara menguji seperti ini. Ya. Ini menurut hemat saya ya. Jadi kita bisa ceknya. Bisa ngecek di sini. Kita kembali ke Ads Manager. Nah di sini kan ya. Kita back lagi ke sini. Ke bagian icon baris tiga ini. Kita klik. Ya. Kemudian kita klik event manager ini. Kita klik. Nah ya. Ini piksel yang tadi kan. Piksel fashion Bandung. Sekarang kita. Kita klik aja ini. Ya. Kita klik. Nah ini masih belum ter apa. Belum. Ada website yang terintegrasi kan. Sekarang kita gini aja. Caranya. Kita setting. Kita klik setting. Di sini. Kita tambahkan dulu. Yang tadi itu website-nya. Nah di sini create a low list. Kita klik izin ya. Kita izinkan. Kita buat. Nah kita masukkan yang ini tadi. Ya caranya. Nah. Kita tempel. Oke. Kita next. Lalu confirm. Close. Nah ini sudah. Bahwa piksel tersebut. Digunakan oleh website tersebut. Oke. Kemudian kita ke overview lagi. Nah ini nanti akan. Mungkin. Butuh proses beberapa. Waktu ya. Mungkin gak lama. Kita refresh sobat. Nah kita tes event. Sekarang kita akan tes event ya. Tes event-nya. Nah. Caranya seperti ini. Kita klik tes event. Kemudian kita masukkan. Website kita. Nah. Link dari website kita ini. Kita salin. Kemudian. Kita pastikan. Lalu klik open website. Sekarang kita lihat sini. Tuh. Proses ya. Berarti berhasil. Pemasangan conversion API dan metapixel tersebut. Telah berhasil. Ini tinggal proses saja. Jadi nanti siapa saja. Orang-orang yang berkunjung ke website kita. Atau toko online kita itu. Terekam mereka. Berapa banyak. Seribu. Dua ribu. Tiga ribu. Bahkan sampai ratusan ribu jutaan pun. Itu akan terekam. Nah. Saya rasa ini mudah ya. Dan insya Allah teman-teman bisa mempraktikannya. Tapi teman-teman lihat dulu di sini. Misalnya di sini. Nanti. Ada icon tanda serun warna merah ini. Teman-teman tidak perlu khawatir. Karena ini. Belum dikonfigurasikan. Dan kita lihat di sini ya. Integrasi telah aktif. Satu website ini. Telah aktif. Menggunakan pixel tersebut. Setelah kita setting. Dan kita mengizinkan pixel tersebut. Digunakan oleh website fashion tersebut. Kita lihat di sini ya. Aktif. Di sini sudah ada yang melihat dua orang. Untuk event-event yang lain. Misal seperti atukat. View content. Dan juga purchase. Ya. Dan itu semua tergantung dari bisnis kita. Misal ada lead. Atau prospect. Itu nanti semua akan muncul. Kalau kita sudah menjalankan iklannya. Dan data-data itu semua nanti akan muncul seperti ini. View content. Lead. Purchase. Atau cut. Search. Ya. Itu akan muncul. Oke. Sekarang kita akan tambahkan pixel tersebut ke people. Atau add people. Kita tambahkan orang. Yaitu bisa kita sebagai pemilik dari bisnis. Dari ads manager ini. Atau juga bisa ditambahkan ke partner. Agar apa nanti saya sebagai pemilik dari ads manager ini bisa menggunakan conversion atau pixel tersebut untuk menjalankan iklan. Sehingga bisa men-track atau merekam orang-orang yang berkunjung di situs web saya atau di toko online saya. Jadi caranya seperti di video-video sebelumnya. Kita klik add people. Kemudian kita klik. Ya. Lalu kita geser. Kita klik assign. Klik done. Selesai. Ya. Jadi jangan sampai lupa teman-teman menambahkan orang. Kalau tidak ditambahkan maka pixel tersebut ya tidak bisa digunakan.